oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel youtube ramadhan asya wa miniatur otomotif salam jumpa kembali di channel youtube ramadhan asya wa bagaimana kabar para subscriber para penonton setia di channel saya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan sukses selalu amin ya robbal alamin ini sekarang tahun 2023 di penghujung tahun raya di penghujung bulan yang terakhir yaitu bulan 12 sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru dan juga tentunya sebelum tahun baru itu peralihannya itu ada yang namanya cuti bersama atau libur panjang bro ya kurang lebih dua minggu kalau masalah ya di dalam masa itu ya di masa liburan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan para subscriber kegiatan kita semua ada yang berlibur di rumah saja ada yang berlibur di sekitar rumah bahkan ada yang pulang kampung kepergian atau pulang kampung menuju ke tempat kelahirannya masing-masing bro pulang kampung di sini pemerintah ini menghancurkan untuk tidak menggunakan motor karena memang untuk mengantisipasi terjadinya keselakaan barangkali bro atau karena ini musim penghujan bro ya itu untuk menghindari keselakaan barangkali begitu maksudnya bro minimalisir keselakaan makanya dalam kita pulang kampung itu tidak kita memakai motor kita meninggalkan motor kesayangan kita maka tips apa sih yang harus kita ambil atau kita kerjakan agar motor kita itu aman pada masa-masa dimana motor kesayangan kita itu kita tinggal bro apalagi lebih dari empat hari atau seminggu bahkan sampai habis di masa liburan itu bro karena banyak kasus atau kejadian dimana motor itu kita tinggal begitu saja itu biasanya yang sudah-sudah ya apalagi motor tua itu biasanya ngempos yang terjadi ya bro ya ngempos sehingga susah hidup ada lagi businya mati karena eh banggir dikabulatornya ada juga yang akitekor ada juga yang naas yaitu kabel-kabel acakadul karena ulah dari tikus bro ini kita harus antisipasi bagaimana biar aman sih bro di dalam rangka kita pulang kampung kita meninggalkan motor kesayangan kita kita pulang kampung itu aman enggak kepikiran motor itu kita tinggal ya beberapa hari kedepannya sehingga kita liburan di kampung atau liburan dimana saja itu tenang bro memikirkan motor yang kesayangan kita yang ditinggal bro itu banyak sekali kejadian diantaranya ya sering yang terjadi tuh setelah ditinggal kepergian atau pulang kampung motor itu susah hidup susah hidupnya ini ada ngempos ada businya mati ada pengapian hilang karena memang kabel itu acakadul oleh tikus ada juga akitekor itu penyebabnya bro yang sering timbul ya sering terjadi nah maka di dalam kita liburan itu sebelum motor kita tinggal kita harus mengantisipasi di sini ada beberapa tips untuk bagaimana sih kita meninggalkan motor biar aman bro ini untuk meminimalisir agar tidak susah hidup ya bro ya atau gampang hidup di dalam setelah kita nyalakan beberapa hari setelah kita tinggalkan itu biar gampang hidupnya bro atau tidak terjadi yang tadi disebutkan tadi bro diantaranya ngempos busi mati akitekor dan juga tikus yang berulah kepada kabel-kabel yang ada di motor bro bagaimana caranya bro harus mengantisipasi itu bro yang pertama tadi ya bro ya penyebabnya ngempos ngempos itu sebabnya apa sih bro kalau kita pelajari motor yang ditinggal beberapa hari enggak dipanasin bro itu ngempos penyebabnya yaitu karena clap dan apa namanya settingannya atau rumah clapnya itu lubang clapnya lubang rumah clapnya itu atau lawannya itu adanya korosi atau debu yang menyeliputi bibir dari clap itu bro sehingga timbul kebocoran di clapnya bro baik clap in maupun clap clap X ya baik clap yang di atas maupun clap yang di bawah bro itu penyebabnya nah maka antisipasinya bagaimana bro untuk kita pulang kampung aman biar menghindari ngempos sebisa mungkin kita harus kita topkan bro pada saat kita pulang kampung kita taruh motor posisi motor di tempat yang aman ya tempat yang aman tidak kehujanan tidak kepanasan di titik itu atau di tempat itu harus kita topkan bro jangan geser-geser lagi topnya caranya bagaimana untuk yang punya yang punya selah ya yang punya selah itu caranya kita selah dengan tangan kita selah dengan tangan pada posisi yang paling berat ya pada posisi yang paling berat itu itu udah mendekati TMA atau titik mati atas bro begitu berat nah kita eh gerakan dikit-dikit bro nah pas posisi ringan yaitu posisi clap nutup bro itu posisi top nah dengan posisi clap nutup ini akan meminimalisir ke tadi ngempos bro atau kebocoran di clap kenapa terjadi ngempos pada saat kita tinggalkan motor karena posisi clap terbuka atau tidak pada posisi ini top bro maka sebelum kita tinggalkan kita topkan dulu ya caranya sebenarnya sudah ada di tutorial sebelumnya bro ya itu intinya begini kalau kita ada selahnya ya kita pakai tangan kita praktekkan saja bro ini kebetulan unit itu pikir bro ini setelah pakai tangan pada posisi yang paling berat bro ya dan ada yang enteng ada yang berat pada saat loss kemudian berat nah pada saat berat itu kita geser pelan-pelan jangan terlalu jauh tapi dikit-dikit saja nah pada posisi loss pada posisi enteng nah itu posisi top clap tertutup bro itu untuk menghindari top bagaimana untuk metik atau motor lain yang tidak ada selahnya untuk motor lain yang tidak ada selahnya bisa lewat magnet ya ini ada ini tutup magnet ini ada lubang ini bro kita gunakan kunci T ya sama gilingnya begitu Pak kita putar magnet kemudian pada posisi yang berat kita pelan-pelan pada terus menuju posisi yang rada loss nah itu berarti posisi dia bebas bro artinya top ya lalu udah tenteng itu berarti clap nutup bro terus untuk metik bagaimana yang tidak ada selahnya itu bisa dibuka di cover CVD nya yang ada selahnya kenyata plastik tuh yang tutup di depan itu kita buka sampai kelihatan dengan as-as dari apa namanya buli depan atau as kruas itu kan ada baut mur itu nah itu kita putar bro dengan menggunakan kunci shock atau T ya atau kunci shock biasanya bro sama untuk feeling sama ya itu untuk mengantisipasi ngempos caranya begitu loh kita topkan ke clapnya kemudian untuk asus yang lain ya itu setelah selain ngempos biasanya aki tekor ya aki tekor ini caranya bagaimana untuk aki aki kita copot bro aki kita copot ya dan untuk mencoba nggak perlu semuanya nggak perlu semuanya cukup copot salah satu dari kutubnya Amin atau plusnya ya min atau plusnya Nah untuk posisi tempat tetap di situ aja ya detik copot terus untuk apa namanya motor yang punya keran bro untuk motor yang punya keran-keran yang kayak gini bro ya motor-motor jadul biasanya gram supra dan sebagainya ditutup bro untuk mengantisipasi busi mati bro karena biasanya kalau model keran-keran begitu kalkulator rawan banjir loh karena yang namanya keran itu keren seperti grand model tigre kayak gini kerannya bukan otomatis ya ya kerannya keran manual nah maka tutup bro ya untuk mengantisipasi busi busi mati atau untuk tipe-tipe c-series grand supra dan sebagainya biasanya rawan sekali busi mati bro copot juga nggak masalah untuk untuk businya bro pada masa kita tinggalkan itu bro copot itu akan lebih aman Hai itu langkah pertama kita topkan terus kedua busi kita copot dan keran kita tutup itu akan aman bro nah untuk aki tadi yaitu copot salah satu kabelnya baik kabel min ataupun kabel plus terserah ya terus ada timbul masalah lain ya di motor tadi mempos sudah busi mati sudah kita kor sudah itu masalah kabel biasanya ini kalau kita tinggalkan ya rumah kosong misalnya kita tinggalkan belum kampung lama itu kan biasanya rumah kosong hening biasanya kalau banyak tikus itu tikus akan bersiuran bro biasanya akan bersarang di di dek-dek motor ya yang banyak kabel ya di situ rawan sekali bro bagian belakang sini ataupun di dek-dek kalau motor-motor matiknya motor-motor matik itu biasanya di cek sini bro di bawah sini itu sering untuk apa namanya sarang tikus otomatis dia akan menyasar ke kabel-kabel motor itu rawan sekali motor itu mau kok karena memang kabel pada di digitin bro itu biasanya pengapian itu terganggu untuk motor bro dan untuk cara lain ya untuk menghindari tikus itu biasanya kalau di dek-dek itu dikasih pengharum ya dikasih pengharum buah-buahan yang tidak disukai tikus pengharum apa gitu pengharum apalah ya jadi tidak disukai tikus kamper atau apa ya Bro ya Oh bisa juga dikasih cover atau selimut cover motor ya bro ya rapet sampai kebawah sehingga mengantisipasi tikus itu masuk ke kolong-kolong motor atau ke dalam kapar-kapar motor itu bro saya kira itu bro ya tips dari saya yang pertama yaitu untuk menghilangin ngempos karena memang gejala atau sering yang sering timbul motor ditinggalkan yaitu ngempos itu clap ditopkan bro clap ditopkan untuk mengantisipasi atau meminimalisir ngempos motor apa saja bro ya terserah itu caranya tadi sama feelingnya kelewat magnet ataupun lewat apa CVT luas depan ataupun lewat selah sama ya terus tadi busi copot sebisa mungkin untuk motor motor c-series khususnya bro yang sering timbul banjir atau motor-motor bebek lain yang gampang dicopot ya copot saja businya enggak masalah bro nah untuk akitekor tadi copot salah satu kutubnya ya copot salah satu kabelnya mau baik min atau plusnya ya terserah terus yang sering timbul yaitu tadi kabel pada digigitin tikus dikasih pengharum yang tidak jadi suku etikus seperti kamper ya buru-baru atau apa ya bro ya dan juga lebih amannya lagi di selimut atau dikaperin atau ditutup motornya bro ya saya kira demikian bro tips dari saya agar motor itu aman kita kita tinggalkan pada masa-masa liburan baik liburan pulang kampung atau liburan yang lain bro ya ditinggal kurang lebih ketiga atau bahkan lebih dari seminggu bro ya biar aman kecuali kita masih terjangkau waktunya bro misalnya kita liburan cuman di lingkungan ya itu enggak masalah motor kita tidak kita tidak kita pakai bisa kita panaskan paling gak dua atau tiga hari sekali ya bro ya demikian mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf yang belum subscribe silahkan subscribe yang punya channel kemudian subscribe ke saya pasti akan saya balas subscribe pula lebih terus video-video saya yang lebih seru ditetap di channel ramadhan asyawa miniatur otomotif dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bukirang bye bye bye